Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Om Beri Alhamdulillah kabar gembira datang dari Bersibaya Surabaya Bagaimana tidak? Bersibaya berangkat ke Palanggalaya pagi ini Green Force akan menghadapi laga perdana putaran kedua Sopi Liga 1 2019 melawan Kalteng Putra Bacul Ijo membawa 18 pemain untuk menghadapi pertandingan di Jumat nanti 13 September 2019 Jadi kabar gembiranya adalah Pemain timnas senior termasuk dalam daftar 18 pemain yang dibawa duet asisten pelatih Wolfgang Pikal dan Bejo Sugianto Mereka adalah Hansa Muyama, Otav Yudutra, Ruben Sanadi dan Irvan Jaya Kita bawa 18 pemain termasuk pemain timnas senior kata Pikal Dibandingkan saat melawan Bayangkara FC pada penutup putaran pertama lalu Skuad Persebaya saat ini lebih lengkap Empat pemain timnas senior semuanya bergabung Namun tim pelatih akan melihat sampai last minute bagaimana kondisi mereka Pikal dan Bejo akan mempertimbangkan kesiapan kondisi fisik mereka yang sampai tadi malam bermain penuh bersama timnas Sebagai mana diketahui, Yama dan Ruben tadi malam main sebagai starter bersama tim merah putih Bersama Dutra dan Irvan Jaya mereka langsung menuju Palangkaraya dari Jakarta Pemain yang berangkat dari Surabaya semua siap untuk tampil Sedangkan untuk yang dari timnas kemudian ada sedikit gendela kebukaran Kita akan melihat kondisi mereka nanti di Palangkaraya Putur Pikal Berikut daftar pemain Persebaya dalam rangka UE ke Palangkaraya Miswar Saputra Imam Arifadillah Ruben Karel Sanadi Otavio Dutra Abu Rizal Maulana Insamuyama Rahmat Irianto M Hidayat Rendi Irawan Misbakus Solikin Fandi Eko Oktavianus Fernando Irvan Jaya David Da Silva Osvaldo Hai M Alwil Selamat M Syaifudin Andri Mulyadi Dan itu tadi adalah kabar gembira yang datang dari Persebaya Di mana Persebaya akan UE ke markas Kalteng Putra Jadi dalam pertandingan ke depan ini Persebaya akan membawa kekuatan terbaik Jadi penasaran Kita tunggu apakah Persebaya dapat meraih 3 poin penuh di kandang lawan Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih